siang hari ini waktu Indonesia ya WIB ini jam 2-an kurang lebih ya ya kita kedatangan pembicaraan ya walaupun via Zoom ya secara online begitu beliau adalah dokter Farid Fadilah STM PhD ya gelarnya cukup panjang juga nanti tambah lagi nanti profesornya depannya ya Pak Farid ya Pak dokter Farid ini beliau saka saat ini lestaf di chemical engineering department ya di Imam Muhammad Ibnu Saud Islamic University ya ini diriat di Saudi Arabia ya Nah di Saudi Arabia ternyata kalau kita lihat kampusnya juga banyak ya yang bahkan mungkin masuk top 100 dunia ya bahkan masuk masuk top 100 dunia begitu ya cukup sangat bukan cukup lagi ya sangat-sangat tinggi juga ininya rankingnya begitu ya bahkan kalau saya tidak salah eh eh top 10 untuk high performance men computing itu salah satunya juga dari Saudi itu ya saya lupa nih dari King Saud juga atau mungkin dari KFUPM ya kalau enggak salahnya kalau enggak sila King Abdul Aziz Pak omor dikirim Abdul Aziz ya betul nah Pak dokter Farid ini beliau alumni nya kalau S1 nya dari UGM ya S1 dan S2 dari UGM S1 dan S2 dari UGM kemudian beliau lanjut PSD nya di ini ya di Imam Muhammad bin Saud ini ya dan di King Fahd loading King Fahd nya tapi saat ini mengajarnya di Imam Muhammad bin Saud Islamic University jadi meskipun nama perguruan tingginya ada Islamic University nya tapi ternyata dia juga ada umumnya Pak nanti buat peserta barangkali ada yang eh berminat ini kalau pertanyaannya agak mencong dikit terkait dengan kalau lanjut ke studi ke ini nggak apa-apa ya nanti ya silakan mungkin yang paling diharapkan itu kalau biasanya peserta kalau atau orang yang lanjut studi ke Saudi itu adalah bisa umroh dan haji begitu ya tidak harus antri lama begitu baik kemudian eh Prof Farid ini ya mudah-mudahan jadi Profesor beliau ini akan membawakan topiknya terkait dengan application of multilayer Martin film teknologi in desalination membranes ya ini topiknya topik membran ya di kita juga ada mata kuliah terkait dengan membran ya Bu Mercy sebagai salah satu staf pengajarnya terkait dengan membran dan kita ada juga eh Doktor Kiakus Dahlan Rohimallah dia juga banyak menengahkan membran cuman meninggal pada akhir tahun 2020 yang lalu ya ketika nah kofi juga begitu ya mudah-mudahan Allah merahmatinya baik eh tidak menunggu waktu yang lama kami persilahkan pada Pak dokter Farid Fadila untuk bisa menyampaikan presentasinya dan mudah-mudahan kita bisa ikut menyimak dan mendapatkan manfaat dari presentasi ini terima kasih silahkan pada Pak dokter Farid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada seluruh peserta IPB IPB physics top number 26 dan yang ke-26 ya eh ya semoga semua peserta eh 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 seminar ini eh senantiasa timpahi sehat dan awal afiat Allah SWT dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mungkin pertama ketua Departemen Fisika Profesor Doktor Tony eh kemudian juga Pak Setianto eh komunikasinya dengan beliau cukup intens terkait dengan persiapan eh fisik stock eh yang kita lakukan siang hari ini baiklah eh langsung saja eh kepada materi yang akan saya sampaikan yang ini terkait dengan application of multi-layer thin film technology in desalination membrane jadi eh yang mendasari saya pribadi untuk menekuni bidang ini itu adalah terkait dengan eh problem yang dihadapi oleh manusia ya terutama terkait dengan air yang disebutkan dalam salah satu paper yang publish di eh nature disebutkan sebagai the most pervasive problem ya masalah yang paling pelik yang dihadapi manusia untuk eh di masa yang akan datang yakni terkesediaan air bisa kita lihat eh mungkin dari slide yang bisa dilihat oleh para peserta ya pada tahun 2040 ya tahun 2040 bisa kita lihat banyak sekali wilayah-wilayah di seluruh dunia yang sudah masuk kategori extremely high untuk water stressnya di water stress itu adalah rasio antara withdrawals dengan supply-nya jadi ada mismatch ada ketidakseimbangan antara demand water ya penggunaan air dengan supply-nya bahkan mungkin cukup mengagetkan negara kita masuk pada kategori high untuk ini ya untuk water stress dengan berbagai macam faktor mungkin selama ini kita menganggap negara kita Indonesia negara tropis dengan curah hujan yang tinggi namun realitanya ternyata water stressnya termasuk yang kategori di atas 40% ya jadi antara withdrawals dengan supply-nya terjadi ketimpangan yang cukup besar ya tentunya dengan berbagai macam faktor ya diantaranya misalnya karena water overuse ya ini penggunaan air yang berlebihan tidak amat dalam penggunaan air boros kemudian water pollution ya ini meliputi terjadi pollution untuk air tanah yang disebabkan misalnya karena illegal dumping misalnya oleh perusahaan-perusahaan kimia ya dan juga disebabkan karena global warming ya ke perubahan iklim ini semua dan banyak faktor lainnya juga menjadi penyebab terjadinya water stress nah salah satu solusi untuk bisa menyeimbangkan antara withdrawals dengan supply ini adalah dengan menyediakan air yang berasal dari sumber air yang paling dominan di muka bumi kalau kita lihat presentasi air untuk ketersediaan air di muka bumi itu dari air laut mencapai 96,5% jadi kalau kita ambil sedikit saja dari air laut ini ini tentunya sudah bisa atau sudah cukup untuk mengatasi atau menurunkan water stress ya nah sekarang teknologi yang bisa kita pakai untuk mengambil atau menyediakan air dari air laut yang kita tahu air laut ini sangat tinggi konsentrasi garamnya rata-rata itu mencapai 32.000 sampai 35.000 ppm ini TDSnya total dissolved solidnya ini yang perlu kita reject kita buang salt ini sehingga kemudian air ini layak untuk dipakai untuk kebutuhan sehari-hari nah ini salah satu teknologi yang paling reliable saat ini yaitu adalah dengan menggunakan desalinasi nah desalinasi sendiri ada berbagai macam yang paling dominan untuk saat ini ada dua yakni yang pertama thermal based desalination dengan menggunakan proses evaporation jadi penguapan air atau penyulingan air dengan cara diuapkan airnya bisa pakai multi stage flash multi effect evaporator dan yang lainnya bisa juga dengan menggunakan teknologi membra nah yang jadi masalah dengan penggunaan thermal based desalination itu adalah penggunaan energi yang tinggi penggunaan bahan bakarnya juga tinggi belum lagi faktor korosi dari alat-alat karena mainnya dengan air dan temperatur yang tinggi ini korosif ya sehingga apa namanya operasional plan nya juga mahal terutama bahan bakar juga menjadi faktor penting disini karena apa karena banyak negara ketersediaan bahan bakar itu tidak sebagaimana misalnya di Saudi Arabia atau di timur tengah khususnya ya Saudi Arabia dimana bahan bakar sangat murah sehingga tidak mengherankan kalau di Saudi Arabia apa namanya proses desalinasi yang paling dominan itu adalah thermal based masih namun kalau kita tinjau secara global ya itu 80% dari new install capacity untuk desalination itu berasal dari membran bukan dengan teknologi thermal ini bisa dimaklumi sebagaimana tadi saya sebutkan faktor bahan bakar faktor korosi faktor energi yang tinggi yang dibutuhkan dan lain sebagainya sehingga kemudian teknologi membran untuk desalinasi air laut itu menjadi favorit ya terutama sejak penemuan nanti yang kita sebut dengan thin film composite membrane yang ditemukan tahun 1980 oleh Kadot dan teman-temannya sebelum kita bicara tentang apa yang ingin saya sampaikan mungkin kita perlu mendefinisikan dulu apa yang dimaksud dengan membran supaya para peserta bisa mengetahui karena mungkin bidangnya tidak semuanya menggeluti bidang membran ini jadi membran itu adalah secara sederhana didefinisikan sebagai a selective barrier between two phases jadi semacam pembatas yang selektif diantara dua fase jadi kalau kita lihat gambar ini ada fase fit fase fit itu adalah bisa macam-macam nanti tergantung prosesnya kalau dalam desalinasi tentunya ini misalnya adalah air garam atau air saline water yang merupakan campuran antara garam dan air bisa dilihat yang besar ini molekul garam sementara yang kecil-kecil ini adalah molekul air yang kemudian kita apply atau kita terapkan tekanan pada phase one yang kemudian dari tekanan ini nanti akan memaksa molekul yang lebih kecil untuk menembus selective barrier tadi atau yang kita sebut dengan membran tentunya semakin kecil ukuran molekul semakin mudah untuk melewati membran menembus membran jadi bisa kita lihat pada phase two itu nanti yang dominan adalah molekul air dibandingkan dengan molekul garamnya nah secara umum prinsip membran sama untuk berbagai macam tipe membran seperti ini ada dua fase kemudian ada kalau dalam hal ini kalau untuk desalinasi membran kita menerapkan tekanan ya perbedaan tekanan agar terjadi proses perpindahan air dari fase pertama ke fase kedua namun kalau membran secara umum itu nanti driving force-nya bisa macam-macam jadi driving force ini sangat diperlukan supaya terjadi proses perpindahan materi tanpa driving force ini kita tidak bisa memindahkan materi sama dengan suhu misalnya ya suhu bisa berpindah karena ada perbedaan temperatur antara satu poin dengan poin yang lain sama di proses perpindahan materi pun demikian nah dalam hal ini kalau untuk membran bisa kita driving force-nya kita gunakan itu pressure dan ada beberapa membran yang memanfaatkan pressure sebagai driving force misalnya microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis gas separation dan vapor permeation serta pervaporation kemudian ada yang menggunakan elektropotential seperti misalnya elektrodialisis dengan membran elektrodialisis atau electrolysis kemudian ada yang menggunakan driving force-nya konsentrasi seperti dialisis membran, membran contactors kemudian ada yang menggunakan suhu sebagai driving force seperti membran destilasi seperti ini tentunya saya tidak akan membahas seluruh jenis proses ini karena fokus saya ada di nanofiltrasi dan reverse osmosis baiklah kemudian ini sama dengan slide sebelumnya jadi ada empat driving force yang bisa kita gunakan untuk proses membran ada tekanan, konsentrasi, suhu, dan tegangan nanti dari sini kemudian akan ada beberapa cabang ada empat cabang yang pertama tadi pressure difference sudah kita sebutkan microfiltration, ultra, nano, reverse osmosis, forward osmosis ini menggunakan tekanan dari concentration difference juga pervaporation, dialisis, dan seterusnya untuk suhu ada membran destilasi dan untuk electric potential difference ada elektrodialisis ini semua menggunakan driving force yang kita sudah sebutkan sekarang kita fokus kepada pressure driven membrane pressure driven membrane ada empat yang paling dominan saat ini ada micro, kemudian ultra, kemudian nanofiltrasi dan terakhir adalah reverse osmosis secara sederhana bisa kita lihat pada gambar berikut ini ada fase 1 untuk ini yang microfiltration mudah-mudahan kursornya bisa dilihat ya jadi ini microfiltration yang paling kiri membran microfiltration bisa, ya jadi ini fase 1 dan ini fase 2 kalau kita lihat ukuran dari microfiltration itu antara 10 micrometer sampai 0,1 makin ke kanan makin kecil ultrafiltrasi antara 0,1 sampai 0,01 micrometer ini bicara tentang ukuran pori jadi membran itu ada porinya yang dari situ kemudian melalui pori itu molekul-molekul ini bisa tertransfer dari satu fase ke fase yang lain kemudian nanofiltrasi ini lebih kecil lagi 0,01 sampai 0,001 micrometer ya ini sudah dikisaran 1 nanometer adapun reverse osmosis ini sudah di bawah 1 nanometer ya jadi bahkan tidak bisa lagi kita katakan pori karena secara fisik kita tidak bisa melihat pori dari reverse osmosis bahkan nanofiltrasi pun cukup sulit dengan teknologi yang sekarang ada sepengetahuan saya seperti scanning electron microscope atau transmission electron microscope ini tidak bisa menangkap pori pada nanofiltrasi dan reverse osmosis kedua jenis membran yang belakangan ini disebut non-porous membrane nanti efeknya ada di bagaimana transport mekanisme atau mekanisme transport dari jenis reverse osmosis dan nanofiltrasi itu akan berbeda dengan membrane transport untuk ultrafiltrasi dan mikrofiltrasi nah bisa kita lihat ya seiring dengan kecilnya ukuran porinya tekanan yang harus di apply atau digunakan itu juga semakin tinggi ya untuk RO untuk reverse osmosis bisa mencapai 150 bar ya ini sudah sudah dengan kemajuan teknologi kalau pertama kalinya munculnya reverse osmosis itu sampai tinggi sekali ya sampai 1600 PSI ya jadi bisa kita lihat apa yang bisa kita remove yang bisa kita buang ya dari mikrofiltrasi sampai kemudian terakhir reverse osmosis nah reverse osmosis ini fungsi utamanya kalau untuk desalinasi itu adalah untuk apa namanya membuang sodium klorite sodium klorite ya dari air laut ini tugas terakhir dari reverse osmosis membrane ada pun nanofiltrasi ini untuk softening ya water softening ya ini untuk membuang garam yang multivalent seperti kalsium klorite, magnesium klorite ya nah seperti ini dengan nanofiltrasi jadi nanti setelah nanofiltrasi kemudian reverse osmosis yang tugas utamanya tadi adalah untuk membuang sodium klorite ya nah sekarang masalah utama yang dihadapi oleh membran secara umum termasuk diantaranya ultrafiltrasi dan mikrofiltrasi itu adanya permeability dan selectivity trade-off dalam artian dua-dua ini sebenarnya kita ingin mencapai permeability dan selectivity setinggi-tingginya jadi permeability itu terkait dengan produktif ya apa namanya kapasitas membran berapa liter per minit misalnya kita bisa menghasilkan air kalau selectivity adalah seberapa baik membran ini bisa mereject garam-garam tadi atau kontaminan dari air jadi masalah adalah antara permeability dengan selectivity itu ada trade-off dalam artian kalau kita naikkan permeability biasanya selectivity-nya turun kalau dinaikkan selectivity permeability-nya turun nah ini yang jadi masalah pertama kemudian yang kedua untuk yang RO membran itu terjadi tidak cukup baik untuk rejeksi boron ya boron ini juga cukup pelik ya karena dia lebih kecil daripada sodium chloride sehingga masih bisa menembus RO membran kemudian masalah utama lain adalah membrane fouling ini membrane fouling terjadi pada seluruh jenis membran kalau untuk reverse osmosis itu yang paling problematic itu adalah biofouling biofouling jadi fouling disebabkan karena aktivitas mikroorganisme seperti bakteri dan yang semisalnya karena ini irreversible fouling untuk membran untuk biofouling ini irreversible sekali itu terjadi di atas pemukan membran maka akan sangat sulit untuk dibersihkan kalaupun kita ingin memaksa untuk membersihkan ini menggunakan oksidator yang kuat ini malah justru merusak apa namanya membran itu sendiri sehingga akhirnya harus di replace harus diganti tentunya ini mahal ya costnya tinggi jadi ini yang paling bermasalah ya untuk aplikasi reverse osmosis dan nanofiltrasi kemudian yang masalah yang keempat itu adalah poor chlorine resistant jadi membran yang ada di market saat ini yang terbuat dari polyamide ya polyamide ini tidak tidak resistant terhadap chlorine jadi ketahanannya itu sekitar seribu ppm hour jadi kalau membran ini diekspos ke larutan yang mengandung satu ppm chlorine maka bertahan hanya seribu jam makin tinggi klorainnya makin apa namanya makin berkurang umur daripada membran tersebut nah dari masalah-masalah ini sebenarnya akar permasalahannya adalah pada membran material itu sendiri jadi sejak ditemukannya polyamide thin film composite oleh Kadoti tahun 1980-an ini menjadi primadona untuk apa namanya apa namanya membran RO menjadikan proses reverse osmosis itu menjadi kompetitif bisa bersaing dengan apa namanya MSF atau multi effect evaporator yang thermal based karena membran ini produksi produktivitasnya tinggi untuk quality waternya juga tinggi juga bagus bisa mereject sampai di atas 99% garam ya ini untuk membran polyamide tapi membran polyamide ini punya banyak masalah diantaranya tadi fouling biofouling tidak resistant terhadap klorain ya jadi memang materialnya sendiri itu apa namanya memudahkan mikroorganisme untuk datang kemudian untuk tumbuh di atas membran tersebut karena karakteristik daripada membran polyamide itu misalnya permukaannya kasar kemudian dia hydrophobic ini sangat disukai oleh mikroorganisme permukaannya kasar hydrophobic ya sehingga kemudian mikroorganisme ini dengan mudah bisa apa namanya melekat pada permukaan membran kemudian mereka akan membentuk koloni dan menghasilkan satu lapisan yang kita sebut dengan biofilm yang ini tadi saya katakan sangat sulit untuk dibersihkan ya jadi pertama polyamide ya ini jadi masalah kemudian kedua riset terkait dengan chemistry atau kimia untuk material membran itu sendiri sudah stagnant bahkan sejak tahun 1993 sebagaimana disebutkan oleh peterson di jurnal review beliau terhadap material untuk reverse osmosis membran itu sudah stagnant sudah sudah tidak ada lagi significant improvement ya jadi stagnant itu sejak 1993 sampai sekarang ya begitu-begitu saja polyamide membran masalah yang ada pun ya tetap ada ya tidak bisa diselesaikan jadi akar permasalahan adalah dari membran material itu sendiri ya ini polyamide nah yang jadi masalah kedua polyamide ini hanya bisa dipabrikasi dengan yang disebut dengan interfacial polymerization metode penyiapan membran dengan interfacial polymerization ini juga sulit untuk dikontrol ya surface propertiesnya itu sulit untuk dikontrol jadi secara teknik preparation kemudian material ini klop membuat kita tidak bisa improve banyak untuk material ini oleh karenanya diperlukan satu fabrikasi yang berbeda atau satu fabrikasi khusus metode fabrikasi yang khusus yang lebih bisa digunakan untuk berbagai macam material kita tidak tidak mengetahui material apa yang bagus untuk reverse osmosis membran sampai kita bisa membuat satu lapisan tipis yang nanti kemudian bisa diuji cobakan untuk apa namanya remove garam dari air nah salah satu metode fabrikasi yang yang booming ya sejak tahun 1990-an belakang itu yang disebut dengan layer by layer ya layer by layer ini yang saya akan bicarakan lebih banyak untuk metode layer by layer ya jadi apa ini layer by layer assembly itu pada dasarnya adalah deposisi polimer ya pada asalnya ketika metode ini diperkenalkan tahun 1992 oleh Deser ya Gero Deser seorang profesor dari Perancis ketika memperkenalkan metode ini yang digunakan waktu itu adalah polyelectrolite walaupun setelah perkembangannya berbagai macam tipe material bisa dipakai untuk proses layer by layer jadi intinya yang namanya layer by layer itu kita punya semacam apa ya support gitu ya semacam support atau substrate yang mau kita lapisi atau kita code dengan material apapun prinsip dasarnya harus ada kalau awal penemuannya ya itu harus ada elektrostatic charge jadi support atau substrate tadi memiliki muatan baik positif ataupun negatif jadi apa namanya substrate yang bermuatan ini kemudian nanti akan dicelupkan ke dalam larutan polimer yang bermuatan juga jadi kalau substratenya bermuatan positif dicelupkan ke dalam larutan polimer yang bermuatan negatif nah karena ada elektrostatic force maka polimer yang bermuatan negatif ini akan apa namanya akan diabsorpsi ke permukaan substrate yang bermuatan positif tadi yang berlawanan muatannya akibatnya yang terjadi adalah substrate tadi akan terlapisi oleh polimer yang bermuatan negatif jadi positif substrate dicelupkan ke dalam larutan polimer yang bermuatan negatif kemudian akhirnya menjadi bermuatan negatif karena sudah dilapisi oleh polimer yang bermuatan negatif setelah itu kita ambil kita apa namanya kita rinse ya sampai beberapa kali baru kemudian dimasukkan lagi ke polimer yang bermuatan positif akhirnya polimer yang bermuatan positif karena tadi kan sudah bermuatan negatif ya karena awalnya positif kita masukkan ke polimer yang negatively charged kemudian mengakibatkan ini menjadi negatively charged setelah itu kita masukkan ke dalam polimer yang positively charged terus seperti itu ya jadi penambahan lapisan itu tergantung berapa kali kita mau mendeposisi polimer-polimer tersebut satu cycle satu siklus itu terdiri dari satu positively charged dengan negatively charged polimer ini satu lapisan satu satu siklus ya kemudian kalau kita mau seribu siklus enggak ada masalah tinggal di diculupkan berulang-ulang dari kelarutan-larutan tersebut nah proses layer by layer ini cukup simple dan pertama kali ditemukan itu disebut dengan immersive layer by layer assembly ini dengan cara penculupan substratenya diculupkan di larutan polyelectrolyte yang positively charged kemudian negatively charged kemudian balik lagi positively charged negatively charged dan seterusnya seperti itu dengan cara diculupkan ya ya langsung ke sini dengan cara diculupkan seperti ini ya substrate yang tadi positif masukkan ke negatively charged kemudian ini menjadi negatif kemudian dicuci ya dibersihkan baru masukkan lagi ke material kedua yang negatively charged dan seterusnya ya diulang stepnya metodenya sangat simple dan ini yang sampai saat ini banyak digunakan dan ini bisa untuk berbagai macam tipe substratenya mau yang planar seperti ini boleh mau yang spear atau yang bentuknya seperti bola juga bisa partikel pun enggak ada masalah dengan metode ini karena tinggal mencelupkan saja ya cuma metode ini punya kekurangan kekurangan paling utama adalah prosesnya sangat lambat prosesnya sangat lambat karena prosesnya yang extremely slow tadi itu menjadikan aplikasi ini di industri itu agak sulit ya karena untuk satu satu layer saja itu bisa sampai 20 menit 25 menit ya cukup lama padahal untuk membuat satu membran reverse osmosis kalau kita mau aplikasikan ini di reverse osmosis membran mungkin butuh sekitar 5 sampai 10 cycle 5 sampai 10 siklus bayangkan satu satu layer saja 25 menit sampai 30 menit ya kalau sampai 10 siklus berarti sampai 300 menit ya ini cukup lama sehingga untuk dikembangkan ke skala komersial ini cukup cukup sulit tidak visible gitu ya ini kekurangan utama dari immersive layer by layer atau deep layer by layer prosesnya lambat karena yang terjadi adalah natural adsorption yang di sini ya jadi polimer-polimer ini melekat pada substrate itu karena natural adsorption jadi proses alami dari adsorpsi dan ini berlangsung sangat lama ya kalau kita mau percepat bisa saja cuma jadi masalah nanti uniformity daripada layer yang terbentuk itu jadi masalah karena kalau ada ketidak uniforman untuk layer-nya nanti akan terjadi defect performa dari membrannya tidak akan tidak akan bagus ya seperti itu ya ini masalah dengan deep layer by layer kemudian para saintis yang ber berkecimpung di bidang ini layer by layer mereka berusaha untuk mencari metode yang bisa mempercepat deposisi dari polimer tersebut maka kemudian muncullah yang disebut dengan spin assisted layer by layer secara teknologi untuk spin coater atau spin coating ini sudah sudah levelnya sudah sudah komersial ya kita bisa temukan banyak spin coater untuk berbagai macam aplikasi jadi untuk fabrikasi secara komersial sudah tidak ada masalah kemudian keuntungan lain daripada metode spin assisted layer by layer ini adalah proses deposisi dari polimer itu berlangsung dengan sangat cepat ya dikatakan itu sekitar di bawah 30 detik untuk single layer untuk satu layer itu di bawah 30 detik bandingkan dengan deep atau immersive immersive LBL yang mencapai 30 menit tadi ini merupakan satu significant improvement dalam istilahnya secara proses ya kemudian yang jadi masalah untuk metode spin ini adalah geometrinya jadi biasanya ini hanya bisa diaplikasikan untuk substrate yang planar ya yang planar kalau untuk partikel ini lebih ini sulit tidak bisa atau untuk tube misalnya kalau kita punya pipa mau kita coating dengan cara spin ini juga saat ini tidak memungkinkan jadi kalau untuk substrate yang planar metode ini perfect lah cepat kemudian teknologinya sudah established nah ini dua faktor penting untuk bisa mengkomersialisasi metode ini ya khususnya untuk reverse osmosis membrane dan nanofiltrasi metode ini sangat cocok kenapa karena umumnya kita menggunakan yang disebut dengan flat sheet membrane yang membrane berupa lembaran-lembaran sehingga bisa bentuknya planar sehingga kalau kita mau menggunakan metode spin layer by layer untuk produksi RO membrane atau NF nanofiltrasi maka ini akan sangat mudah ya ini untuk spin LBL ada metode lain yang juga dipakai sebagai varian daripada deep LBL dengan tujuan utama untuk memangkas production time ya atau processing time ini yang disebut dengan spray LBL ini layer by layer dengan memanfaatkan spray ini juga metode yang sudah established kita banyak menjumpai spray coater ya di level industry layer quality-nya juga sama dengan spin layer by layer ya cuma yang jadi masalah adalah untuk spray coater ini material polimer yang harus di spray itu sangat banyak kalau kita bandingkan dengan spin spin coater itu sedikit kebutuhan polimernya kalau untuk spray ini cukup banyak semakin luas atau semakin ya semakin luas substrate yang mau kita coat dengan menggunakan spray LBL semakin banyak larutan yang harus kita siapkan karena itu nanti akan di spraykan ke permukaan substrate tersebut dan kemudian ya sudah setelah itu jadi waste material nah ini cukup bermasalah untuk spray LBL dari sisi kebutuhan polimer yang atau larutan yang digunakan untuk layer by layer belum lagi masalah uniformity dan irregularity dari filmnya ya karena disini semata-mata cuma di apa namanya di spraykan sehingga kalau kita kita punya substrate yang posisinya horizontal seperti ini kemudian kita spray kita semburkan cairan atau larutan polimer maka nanti yang terjadi adalah larutan itu akan turun ya nah ini nanti mempengaruhi uniformity dan irregularity dari dari film yang terbentuk karena larutannya ini tidak viskes ya beda dengan cat ya kalau kita spraykan cat ya paint itu kan viskes jadi dia enggak 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 turun gitu larutannya tapi kalau ini kan apa namanya solventnya itu air jadi begitu di spraykan ke permukaan substrate maka yang terjadi nanti akan akan dia akan mengalir gitu turun ke bawah itu tadi makanya saya katakan uniformity dan irregularity nya itu nanti masalah untuk spray nah dari sini makanya untuk untuk reverse osmosis membrane kita menggunakan spin yang paling cocok sebenarnya karena untuk dari segi processing timenya cepat kemudian kebutuhan polymernya juga sedikit ya kemudian ada ada lagi yang lain seperti misalnya electromagnetic LBL nah ini harus substratenya harus bisa dimuati apa namanya magnetic atau electric potential ya ini karena seperti kita lihat di gambar ini ya jadi substratenya itu nanti dihubungkan dengan apa namanya sumber muatan ya misalnya positif seperti ini positif ini negatif maka kemudian nanti yang terjadi adalah jika material satu di sini adalah bermuatan negatif itu nanti akan menempel pada substrate yang bermuatan positif nanti kemudian dibalik yang positif yang satunya yang satunya negatif sehingga nanti yang material dua ini kan material dua ini ini bermuatan negatif maaf bermuatan positif maka dia akan menempel pada substrate yang sudah dialiri oleh muatan negatif terus ini diulang cycle nya nah tentunya ini hanya bisa kalau materialnya itu konduktif ya kalau materialnya nggak konduktif nggak bisa seperti polimer polimeric membran itu kebanyakan tidak konduktif sehingga ini tidak mungkin diaplikasikan untuk pembuatan nanofiltrasi atau reverse osmosis ya kemudian yang terakhir itu ada namanya fluidic layer by layer ini terutama untuk kalau kita ingin meng-coat kapiler atau tube yang kecil dengan cara apa melewatkan larutan polimer itu ke dalam tube tersebut ya jadi ini sangat-sangat kecil ukurannya ya untuk ukuran kapiler atau tube yang kecil kalau kita mau coat dengan material pertama maka caranya dengan melewatkan cairan tersebut atau larutan tersebut ke dalam kapiler tersebut ya seperti itu ya jadi kalau kita lihat dari 5 metode penyiapan thin film dengan menggunakan layer by layer secara teknologi ya dari sisi aplikasi ke komersial ke arah industri maka yang paling cocok itu adalah spray atau tadi atau spin nah 5 atau 6 tahun belakangan ini saya fokus kepada spray fokus pada spin ya spin layer by layer ya kita lihat tentang reverse osmosis dulu oke apa itu reverse osmosis jadi reverse osmosis itu pada dasarnya adalah kebalikan dari proses osmosis alami jadi kalau proses osmosis alami kalau kita punya 2 larutan yang berbeda konsentrasi ya misalnya yang sebelah kanan ini konsentrasi rendah yang sebelah maaf sebelah kiri yang konsentrasi rendah sebelah kanan konsentrasi yang tinggi kemudian kita beri semi permeable membrane antara 2 larutan tersebut maka yang terjadi adalah akan terjadi perpindahan air dari larutan yang konsentrasi garamnya rendah ke larutan yang konsentrasi garamnya tinggi ini proses osmosis osmosis yang alami natural osmosis jadi air atau solvent akan berpindah dari yang less concentrated ke higher concentrated ya seperti itu nah agar air atau solvent bisa berpindah dari yang concentrated ke less concentrated kita harus mengaplikasikan tekanan disini di concentrated solution ya tekanan ini tujuannya adalah untuk mengatasi osmotic pressure diakibatkan karena ada perbedaan konsentrasi tadi ya jadi tekanan yang diaplikasikan harus lebih tinggi daripada osmotic pressure supaya terjadi proses yang disebut dengan reverse osmosis nah tadi tekanan ini bisa mencapai 150 bar kalau membran RO yang ada sekarang ini ya nah untuk semi permeable membrannya itu yang sekarang mendominasi di pasar ya di pasar membran reverse osmosis itu terbuat dari polyamide membrane yang mana polyamide membrane ini terdiri dari tiga lapis lapisan paling atas ini polyamide ya ini yang menjadi apa namanya RO ini polyamide kemudian di bawahnya ada polysulfone ya polysulfone ini untuk sebagai support dari polyamide ya jadi polysulfone itu dilapisi dengan polyamide atau di coat dengan polyamide kemudian ada polyester ya polyester base ini untuk menyediakan mechanical strength ya untuk support dari mechanical strength supaya membran ini bisa dipakai untuk tekanan yang tinggi kalau tanpa polyester base ini membran bisa bisa hancur ya rusak begitu di tekan pada tekanan yang tinggi seperti 150 bar misalnya ya tinggi sekali maka perlu ada polyester base nah ini yang sekarang mendominasi pasar reverse osmosis tapi tadi saya katakan bahwa polyamide membrane ini ya punya beberapa masalah yang tidak terpecahkan sampai saat ini diantaranya yang pertama permukaannya sangat sangat kasar ya sangat kasar dibandingkan dengan membran nanti dengan LBL misalnya layer by layer membrane bisa kita lihat ya ini permukaan dari apa namanya polyamide membrane kasar ini juga ini dari tampak atas yang ini dari cross section ya bisa kita lihat ya membrannya sangat kasar tadi saya katakan membran yang kasar ini sangat mudah bagi foulant baik itu microorganism atau yang lain karena foulant itu macam-macam ada yang microorganism ada organic fouling ada inorganic foulant dan seterusnya ya ini mereka sangat suka dengan permukaan yang kasar seperti ini sehingga RO membrane itu mudah sekali mengalami yang namanya fouling kemudian juga negatively charged artinya setiap ada material yang positively charged itu akan mudah menempel pada membran polyamide ya kemudian lagi tidak tahan terhadap chlorine ya tidak tahan terhadap chlorine yang saya katakan sekitar seribu ppm hour seribu ppm hour padahal chlorine ini dibutuhkan dalam industri pengolahan air chlorine ini dibutuhkan untuk salah satunya adalah untuk membunuh microorganism ya namun kalau kita ingin membunuh microorganism ya kemudian tidak ketat di dalam mengontrol kualitas air yang masuk ke dalam reverse osmosis module maka itu akan merusak RO membrane dalam waktu yang sangat cepat ya oleh karenanya riset-riset terkait dengan reverse osmosis membran itu semua diarahkan ke sini ya mencari membran reverse osmosis membran yang terbuat dari polyamide yang permukaannya halus yang tahan terhadap chlorine ya dua ini ya seperti itu baiklah kemudian saya ingin disini memperkenalkan atau memberikan introduction tentang riset yang saya lakukan lima atau enam tahun belakangan saya fokuskan kepada penggunaan spin layer by layer untuk produksi atau fabrikasi reverse osmosis atau nanofiltrasi ini adalah beberapa literatur yang bisa kita jumpai di di paper-paper ya terkait dengan LBL ya hampir semua metode yang dipakai disini adalah menggunakan immersive LBL sebenarnya tadi saya katakan bahwa immersive LBL ini prosesnya lambat ya tidak tidak visible kalau kita mau kembangkan sampai ke skala industri ya bisa kita lihat ya disini ada beberapa membran seperti ini tersusun dari polyvinyl amine dengan polyvinyl sulfate rejeksinya sekitar 84% ya rejeksi garam ya ini rejeksi dari NSCL testing kondisinya 584 ppm rejeksinya 84 dengan permeability itu 0,2 liter per meter square hour bar ya kemudian ini tahun 2003 kemudian kalau kita lihat perkembangannya sampai pada tahun 2021 misalnya ya belum banyak perkembangan sebenarnya dari sisi rejeksi ya dari sisi rejeksi masih 46% 30% untuk NSCL cuma apa namanya mereka berusaha untuk meningkatkan permeability jadi saya katakan salah satu problem utama membran itu adalah trade-off antara permeability dengan rejeksi kalau kita naikkan permeability rejeksi nya turun kalau naikkan rejeksi permeability nya turun ini kelihatan disini ya yang rejeksi nya tinggi itu permeability nya rendah artinya produktivitas membran itu kecil 0,2 liter per meter square hour ini sangat rendah ya kemudian tahun 2015 nah ini ada metode yang cukup baru apa namanya mereka menggunakan material yang sama dengan komersial membran tetapi dengan metode deep LBL jadi kalau komersial membran yang polyamide itu kan terbuat dari methylfinylin DMI dengan 3-meswell chloride ya dengan metode interfacial polymerization itu metodenya nah sekarang menggunakan deep LBL dengan material yang sama rejeksi nya sangat tinggi dengan permeability yang lebih tinggi dari typical LBL apa namanya LBL membrane sampai 1,34 tapi ya masih hitungannya masih rendah ya kalau kita bandingkan dengan membran komersial yang mencapai 13 atau 15 liter per meter square hour ya kemudian ini yang dua terakhir ini adalah pekerjaan yang kami lakukan ya dengan menggunakan spin assisted layer by layer kita mencapai 88% ya ini ditest pada 15.000 ppm ya namun yang jadi masalah adalah masih rendah permeability nya kita improve lagi sedikit permeability ya dengan menggunakan material yang lain kita lihat ini dua material yang berbeda kita mencapai 94% dengan meningkatkan permeability hampir dua kali lipat ya ini posisi kemajuan riset kami sampai saat ini ya jadi di riset kami ini diantaranya adalah salah satu paper kami yang dipublish di Skopus Journal ya kami menyiapkan membran yang terbuat dari poli poli dll amonium chloride dengan poli poli styrene sulfonate ya ini materialnya bisa dilihat yang kami pakai sebagai substrate itu adalah poli ether sulfon ya poli ether sulfon kemudian metodenya adalah dengan cara men menginjeksi polimer yang dalam hal ini poliketain ya ini PDA PDEK ya we have PDEK dan PSS PDEK is poli dll dimethyl amonium chloride PSS adalah polisodium styrene sulfonate PDEK ini bermuatan positif PSS bermuatan negatif ya jadi yang kami lakukan itu PES ini harus di treatment dulu sampai dia bermuatan negatif setelah dia bermuatan negatif kemudian kami injeksikan PDEK yang tadi bermuatan positif jadi substrate bermuatan negatif kita injeksikan di permukaan PES yang bermuatan positif tadi maaf bermuatan negatif sehingga menjadi bermuatan positif kemudian nanti setelah itu di injeksikan lagi polienion yang bermuatan negatif jadi permukaan ini charge-nya berubah-ubah dari positif ke negatif ke positif ke negatif seterusnya seperti itu ya ya kemudian hasilnya bisa kita lihat disini untuk roughness ya surface roughness-nya hasil pengukuran kami itu untuk material ini itu di kisaran 3,6 ya ini sudah sangat halus ya memberannya permukanya sangat halus dan ini nanti berefek kepada fouling tadi ya kita karena tujuan kita adalah untuk bagaimana membran ini tahan terhadap biofouling atau organic fouling ya seperti itu nah jadi kita lihat rms roughness-nya sangat rendah ini 3,6 nanometer kalau untuk komersial membran itu bisa di kisaran seratusan nanometer ya jadi ini sangat halus dibandingkan dengan komersial membran kemudian juga contact angle ya ini menunjukkan hydrophilicity dan hydrophobicity daripada membran kita lihat disini mencapai 50 50 derajat dibandingkan dengan komersial membran yang rata-rata di sekitar 80-an jadi ini lebih hydrophilic kalau semakin hydrophilic itu semakin resisten terhadap fouling ya seperti itu dalam studi yang kita lakukan ini kita memvariasikan jumlah layer yang kita deposit di atas substrate ini ada 15 bilayer 25 layers dan 35 layers kita lihat terjadi perubahan roughness daripada membran dan juga terjadi perubahan hydrophilicity rejeksinya tadi saya katakan untuk rejeksin itu mencapai ini yang belum di apa namanya ya karena disini kita menggunakan berdua macam polimer ada yang polimer dengan molecular weight yang tinggi dengan molecular weight yang rendah ini data untuk polimer yang molecular weight nya kecil yang mencapai 80% disini namun ketika kita ganti dengan polimer yang molecular weight nya tinggi ya sampai 400 ribu kilogram per kilomol maka kita lihat rejeksinya meningkat sampai di kisaran untuk yang high itu ya itu sampai di kisaran ini 70 sekian ya 78 ini dibandingkan dengan yang 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 lower molecular weight ya nah ini kemudian kita lihat juga efek dari ionic strength ya ini terkait dengan kita memasukkan garam ke dalam larutan polimer dalam proses fabrikasinya dan ternyata ada efeknya ya bahwa ketika dimasukkan larutan garam itu itu meningkatkan rejeksi ya jadi densitas daripada membran itu menjadi lebih tinggi lebih padat membrannya lebih lebih dense gitu ya lebih 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 tinggi densitinya sehingga rejeksinya lebih lebih tinggi namun ya sepertinya saya katakan bahwa ada trade off disana antara permeability dengan rejection semakin tinggi rejectionnya maka kita akan melihat permeabilitynya juga turun nah ini adalah FM image kita lihat sebelum dan setelah deposisi ini yang yang ini ini sebelum deposisi ini polyethersulfone kemudian setelah kita kita deposisikan PDEC dengan PSS maka terjadi perubahan topografi ini kalau tidak salah sekitar 90 nanometer roughnessnya ini sudah di kisaran 5 atau 6 nanometer ya kemudian hasil yang lain yang penting adalah fouling test kita ingin mencoba membandingkan bagaimana layer by layer membrane ini behaviornya terhadap fouling kalau kita bandingkan dengan komersial membrane untuk itu kita menggunakan nanofiltrasi NF90 ini komersial nanofiltration ya kita bandingkan dengan membran kita yang kita produksi bisa dilihat yang merah ini ya penurunan flux akibat adanya fouling kita menggunakan protein disini serum albumin bovine serum albumin sebagai fouling dan bisa dilihat juga flux untuk membran layer by layer itu stabil penurunan terjadi sekitar 10% di awal saja mungkin ini lebih jelas ya yang dimensionless flux ini lebih jelas kita lihat ya ini penurunan terjadi di sekitar 20 jam pertama sejak kontak dengan larutan yang mengandung atau feed yang mengandung fouling turun sekitar 10% dibandingkan dengan komersial membran NF90 sampai bahkan 100 jam ini terus turun terus turun performanya mencapai 40% dari flux awal ini menunjukkan bagaimana membran LBL itu lebih bisa tahan terhadap fouling dibandingkan dengan membran komersial yang terbuat dari pola emang sebenarnya ini target kita target kita adalah bagaimana bisa membuat membran yang anti-fouling atau yang punya resisten terhadap fouling setidaknya satu objektif sudah tercapai dengan adanya LBL sehingga objektif lainnya yang perlu kita tingkatkan adalah meningkatkan permeability itu yang jadi masalah karena kalau kita lihat NF90 itu permeability-nya sampai 13 bandingkan dengan membran yang kami buat LBL itu di kisaran 3 jadi masih jauh dari sisi produktivitas permeability ada pun rejection-nya kurang lebih sama untuk NF90 itu 96% membran yang kami buat itu sekitar 95% jadi problem ada di sini di permeability saya kira itu terkait dengan apa namanya riset kami terkait dengan LBL membran dengan menggunakan spin LBL ini adalah beberapa alat yang tersedia di lab kami mudah-mudahan ke depan bisa ada kerjasama antara IPB yang terutama teman-teman yang bergelut di bidang membran dengan research center yang ada di Imam University demikian Pak Setianto saya akhiri presentasi saya kalau ada pertanyaan baik terima kasih Pak Fadid Alhamdulillah ini luar biasa sekali ini menurut saya mulai dari teori sampai dengan ke research nya baik mungkin dari peserta mahasiswa ada yang mau bertanya boleh angkat tangan langsung pakai bahasa Indonesia saja tidak harus bahasa Inggris atau mungkin bahasa Arab tidak usah tapi kalau bisa bahasa Arab boleh Pak Fadid beliau alinya atau mau ditulis langsung di itu juga boleh di chat juga boleh silakan silakan kalau ada yang mau bertanya bagaimana mohon izin bertanya Pak ya silakan langsung Imam ya ya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang mau izin untuk bertanya apa sebelumnya untuk pengaparan materinya yang luar biasa mungkin sedikit yang saya tangkap karena masih banyak yang belum saya pahami terkait dengan bentan ini sendiri karena kebetulan baru mengambil mata kuliahnya di semester ini mungkin untuk pertanyaan yang pertama itu terkait dengan institusi atau organisasi riset yang memang sudah banyak menggelut di bidang apa ya membran ini telah banyak mengembangkan riset di bidang membran ini kira-kira yang apa ya yang mungkin sejauh yang Bapak tahu itu apa aja mungkin pertama terus yang kedua itu terkait dengan RO ya terkait dengan reverse osmosis kalau misalnya RO itu kan memanfaatkan energi gitu ya untuk menekan ya mungkin ini kalau misalkan salah boleh di koreksi ya Pak sekalian kalau tidak salah gitu ya di membran juga jelasan saya itu pernah menyampaikan gitu ya posanya teknologi kerasi membran juga sebenarnya secara tidak langsung bisa juga kita di apa ya dikondisikan sedemikian purpose sehingga bisa menghasilkan arus listrik juga gitu ya Pak nah kira-kira gitu ya kalau misalnya yang reverse osmosis ini apakah masih bisa gitu untuk menghasilkan energi sementara dalam apa yang dalam pengaplikasiannya kita akan menggunakan energi seperti itu dalam menekannya mungkin itu dulu Pak untuk pertanyaannya ya kalau yang pertama terkait dengan organisasi yang bergelut di bidang membran ya tadi yang pertanyaan pertama ya Pak organisasi atau institusi iya jadi kalau kalau setiap negara sebenarnya yang apa namanya ada komunitas-komunitasnya memang seperti di Australia itu di UNSW ya University of New South Wales kemudian di Malaysia terutama juga punya membran center yang cukup cukup maju ya dengan Profesor Ahmad Fauzi ya Profesor Ahmad Fauzi dari UTM ini punya membran center yang cukup maju kalau di di Australia juga ada di Indonesia saya kira dengan Profesor Wenton dari ITB dia juga punya membran center yang cukup cukup dikenal ya di di dunia membran ya itu yang saya ketahui ya kalau untuk di kawasan Australia kemudian Asia Tenggara jadi ada membran komunitas ya untuk di Australia maupun di Malaysia ada pun di Saudi Arabia belum ada ya kami belum punya komunitas membran karena memang membran ini tidak populer di Saudi Arabia kita masih kalah tadi dengan thermal base desalination itu kompetitor kita untuk desalinasi air laut tadi karena faktor utama adalah bahan bakar karena di negara ini ketersediaan bahan bakarnya emang luar biasa ya karunia dari Allah untuk negara ini punya bahan bakar yang yang luar biasa banyaknya sehingga mereka gak ada masalah untuk untuk thermal base ini satu proses yang membutuhkan energi yang besar ya itu yang saya ketahui tentang komunitas membran kemudian pertanyaan kedua tadi terkait dengan energi ya memproduksi energi dengan membran begitu ya ya Pak kalau memproduksi energi dengan membran saya belum mengetahuinya karena justru kita membutuhkan energi untuk memisahkan karena secara termodinamika demikian secara termodinamika untuk memisahkan sesuatu itu membutuhkan energi ya nah sekarang yang jadi masalah kalau RO membran energi yang dibutuhkan itu biasanya itu elektrik electrical energi karena untuk pompanya ya untuk pompa nah ini kan macam-macam produksinya ya bisa dengan energi matahari misalnya tergantung sejauh mana tingkat efisiensi penggunaan solar energy untuk dikonversikan menjadi energi listrik kemudian dipakai untuk pompa nah ini pemain-pemain di dunia membran juga main di sini ya terutama untuk menekan energi yang dipakai untuk pompa karena cukup tinggi ya tadi sampai sekitar 150 bar ya nah ini bisa menggunakan energi matahari atau mungkin energi-energi yang lain yang renewable seperti itu tapi kalau kita bandingkan dengan teknologi desalinasi yang umum yang thermal base tadi ini sangat jauh penggunaan energinya jadi walaupun demikian kita masih bisa apa namanya mengatakan ini lebih hemat energi kalau kita bandingkan dengan yang proses desalinasi dengan menggunakan MSF atau evaporator saya kira itu mas kalau untuk apa namanya membran yang menghasilkan energi saya belum mengetahui belum mengetahui terima kasih mungkin ada pertanyaan yang lain Imam cukup boleh menanggapi silahkan mungkin ini sih untuk yang pertanyaan yang pertama itu sebenarnya saya itu penasaran kalau misalnya pengen dapat informasi lebih tentang membran ini mungkin platform apa yang bisa saya coba apa ya saya coba dalam gitu ya jujur kalau misalkan saya sendiri kan memang bagaimana Pak seringkati kalau misalnya saya itu banyak dapat informasi itu dari sosial media seperti dia Pak mungkin semacam IG gitu biasanya saya itu dapat banyak informasi dari sana dan kadang juga belajar dari sana seperti itu mungkin ini sih jadi kalau misalkan langsung pertanyaannya untuk organisasi atau institusi yang skala internasional yang mungkin apakah ada institusi atau organisasi yang skala internasional yang mungkin bisa ya itu tadi jadi kalau yang di Australia dengan Profesor Chen misalnya ya itu internasional sebenarnya walaupun base-nya ada di Australia kemudian di Malaysia pun demikian ya itu bisa kita kontak misalnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut kalau misalnya di Malaysia dengan Profesor Ahmad Fauzi itu dia fokus di gas separation membrane kalau yang di Malaysia itu setahu saya mereka fokus ke anti-fouling membrane ya Profesor Chen dan teman-temannya seperti itu ya Allah mudah-mudahan itu menjawab terima kasih saya kira cukup ya baik ada lagi yang lain kami persilahkan boleh Pak ya silahkan Ferry ya ini ya iya Pak ya silahkan perkenalkan dulu Ferry ya perkenalkan nama Fede Hermawan mahasiswa biofisika 2021 ini Pak isi pertanyaan tadi kan di result yang pertama itu ada ketebalannya 15 25 sampai 35 nah itu kayak linear gitu Pak apa ya nah itu rakenersnya itu mungkin penelitian berikutnya adalah Pak kemungkinan kalau semakin tebal itu dia rakenersnya semakin halus gitu dan kontak angle-nya semakin bertambah pertanyaannya bagus sangat teknikal ya jadi betul ini saya apa namanya memvariasikan jumlah layer yang saya deposit ke ke substrate dengan 15 25 35 jadi begini untuk untuk thickness growth pertumbuhan ketebalan itu untuk layer by layer itu tidak linear sebenarnya walaupun kita apa namanya kita depositikannya itu linear penambahannya 15 25 35 saya tambah 10 10 begitu kan tapi pada faktanya itu nanti kalau kita ukur dengan thicknessnya itu nanti tidak tidak linear jadi dia punya apa namanya growthnya itu pertumbuhannya itu ada dua ada dua zone ada yang masih exponential growth ada yang nanti linear growth nah tiap membran tiap material itu beda-beda pengaruh substrate-nya berbeda kemudian juga nanti efek juga dari polimer yang kita depositikan itu nanti berbeda bisa jadi dia sudah mencapai linear growth sejak layer nomor 10 misalnya tapi polimer lain dengan substrate yang lain itu nanti lain lagi behaviornya jadi ada dua wilayah di sana atau dua region yang pertama ada yang exponential growth nanti sampai pada jumlah layer tertentu yang exponential ini nanti akan menjadi linear growth kemudian ini nanti akan efeknya pada roughness kemudian ditanyakan mungkin akan semakin smooth betul jadi nanti akan semakin smooth semakin banyak layer yang kita deposit itu semakin smooth karena umumnya substrate atau support itu rough ya very rough ini sangat kasar kemudian kita deposit terus kita deposit semakin lama ini efek dari roughness dari substrate ini nanti akan semakin mengecil sampai kemudian menjadi sangat halus cuma nanti ada masalah kalau kita terlalu banyak mendeposit layer maka membran akan menjadi sangat tebal dan ini nanti akan sangat rendah permeability-nya permeability atau flux-nya water flux itu akan sangat rendah dan tentunya juga tidak tidak bagus untuk apa namanya aplikasi kita ingin setinggi-tingginya untuk permeability nah makanya ini saja sudah cukup baik di kisaran 3,6 nanometer ini sudah cukup sangat halus ini dengan roughness sekian ini kemudian contact angle juga sama itu efek daripada substrate tadi jadi sampai kelihatannya dari sampai 35 ini masih berefek ya substrate-nya sehingga contact angle-nya masih di sekitaran 50 ada sistem yang lain yang saya pakai yaitu PEI PSS itu sampai 20 layer namun setelah itu contact angle-nya konstan RMS-nya juga konstan cuma datanya belum saya publish sehingga saya tidak tampilkan di sini ya nambahin Pak Farid untuk contact angle saya pernah melihat untuk alat ukurnya kalau untuk roughness menggunakan apa ya roughness di sini kita bisa pakai FM oh FM satuannya nanometer ya langsung nanometer satuannya jadi di sana ada beberapa saya kurang mengetahui pastinya ada RA mungkin ini average roughness atau misalnya itu ada RMS biasanya yang dipakai yang RMS roughness walaupun tekniknya saya kurang begitu memahami jadi kalau RMS roughness sekitar ini 3,6 nanometer untuk sistem yang ini baik saya ada pertanyaan ini ini kan untuk yang layer-by-layer membran kan ini memerlukan support atau substratnya nah material supportnya sendiri ini sudah porous atau non-porous ya nantinya jadi support ini pada prinsipnya tidak boleh menjadi tambahan resistan buat flow dari water jadi kalau kita memakai non-porous substrate maka ini nanti akan jadi ketika kita tambah layer diatasnya itu nanti menjadi semakin kecil permeability-nya jadi syarat pertama untuk support atau substrate itu harus porosity-nya di bawah membran yang mau kita produksi jadi kalau kita mau RO setidaknya nanofiltrasi porous support-nya itu kalau kita mau produksi NF maka support atau substratenya itu di kisaran ultrafiltrasi atau mikrofiltrasi nah yang saya pakai ini yang ultrafiltrasi jadi support-nya itu polyethersulfone ultrafiltration membrane itu support-nya baik-baik jadi sudah ketahuan porousnya tadi saya juga penasaran nih kalau di RO kan disebutnya sebagai non-porous membrane itu kalau non-porous kan gak kebayang maksudnya kok bisa keluar airnya gitu jadi pertanyaannya sangat teoretikal ini Pak jadi itu kalau kita lihat sebenarnya itu nanti kembali ke mekanisme jadi dalam dunia membrane itu ada dua madhab gitu ya dua madhab besar untuk apa namanya mekanisme transport yang terjadi di dalam membrane yang satu yang disebut dengan irreversible thermodynamic yaitu satu cabang mereka memandang membrane sebagai black box mereka gak mau tahu apa yang terjadi di dalam satu lagi yang lebih yang kita sebut dengan solution diffusion jadi kenapa disebut non-porous karena memang pertama kalaupun ada pori itu udah molekuler level gitu Pak jadi di bawah satu nanometer itu gak bisa terdeteksi kalau setahu saya seperti air saja molekul air itu kalau tidak salah itu sekitar poin 0,2 atau 0,3 nanometer size-nya ya sementara untuk garam ya untuk garam itu sekitar 0,7 atau 0,8 lah sekitaran itu jadi untuk bisa memisahkan antara air dengan garam ini butuh membran yang pornya antara 0,2 sampai 0,7 jadi itu sangat sudah-sudah levelnya sudah molekul saya gak tahu kalau di dunia membran itu didefinisikan sebagai non-porous seperti itu karena saking kecilnya ya iya saking kecilnya jadi sudah sampai di level molekul dan kemudian ini mungkin cukup kontroversial juga ya apa namanya di solution diffusion mechanism jadi mekanisme solution diffusion itu memandang bahwa garam dan air itu larut di dalam material membran mungkin ini agak sulit dibayangkan bagaimana satu material itu kok bisa dikatakan dissolve atau larut makanya dikatakan solution diffusion jadi dia larut dengan material membran baru kemudian mendifusi melintasi lapisan membran tersebut nah ini mekanisme yang dipakai di dunia membran jadi memang tidak tidak seperti kalau kita bayangkan ada pipa kemudian masuk melalui pipa itu kan pipa dianggap sebagai pori kemudian garam itu melewati seperti air melewati pipa tidak seperti itu dibayangkan jadi kalau di molekular level jadi seakan-akan molekul air dan molekul garam itu larut dengan polimernya baru kemudian dia mendifusi mungkin ini gambarannya sulit untuk di dunia nyata jadi kita seperti itu saja jadi memang agak sulit untuk memvisualisasikan secara fisik bagaimana apa yang terjadi sebenarnya di dalam transfer dari molekul tersebut baik-baik baik ada lagi pertanyaan mungkin silakan ini masih ini ada 60-an jadi pesertanya ya cukup banyak ada pertanyaan lagi silakan boleh saya Pak Umar ini Bumersi nih silakan Bumersi nih ya sebenarnya ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat bertemu kembali dengan Pak Farid ya kita sudah kontak dari tahun lalu menjelang ramadhan juga sekarang sudah mau masuk ramadhan Alhamdulillah sehat ya Pak Farid Alhamdulillah di tidak pulang tahun ini ya Pak jadi memang ini pas banget pas sekali begitu ya apa namanya di departemen kami memang ada mata kuliah membran tapi memang lebih ke kita menyebutnya bio fisika membran nah tadi mungkin terkait sedikit begitu ya Pak Pak Farid tadi yang ada rekan mahasiswa bertanya bahwa membran bisa menghasilkan energi sebenarnya pendekatannya bukan kalimatnya mungkin bukan begitu ya jadi pada waktu itu pernah disampaikan bahwa terutama di dalam membuat biodiesel gitu kan biasanya dari sawit nah sawit kan harus diolah dulu dari sawit mentah bagaimana mengkonversinya dengan merubah struktur kimianya gitu ya menjadi biodiesel nah itu sekarang itu pakai teknologi membran tapi bukan berarti membran menghasilkan energi biodiesel gitu ya membran itu sebagai apa fasilitatornya begitu ya sehingga bisa menghasilkan biodiesel dengan lebih sesuai dengan yang diharapkan karena memang kebanyakan di kita pendekatan membrannya itu lebih ke fenomena biologi gitu ya misalkan pemurnian air nira nanti menjadi tebu begitu ya karena terbukan jadi kira-kira seperti itu mungkin lebih banyak fokus membran di kami dan memang sangat menarik sekali tadi pemaparan dari Pak Farid ya bahwa sebenarnya ini mungkin memang termasuk yang baru apa ya yang selama ini kami dapatkan ini kan teknologi atau metode layer by layer dan menggunakan metode spin gitu ya spin apa ya jadi sementara kita kalau kita di fisika itu kenal juga spin kuting tapi memang untuk tin film begitu ya tapi pasti fenomenanya mirip jadi melapisi begitu ya Pak Farid sementara selama ini kita bergelut kalau membuat tin film yang itu spinnya itu apa namanya kehomogenan gitu ya kehomogenan bagaimana dia terdistribusi dengan baik termasuk mungkin barangkali ini Pak Farid apa kekonsistenan dari bahan pelapis itu tetap jadi kalau ditinjau dari sifat mekanik nih begitu ya apakah dia masih tetap stabil dalam apalagi kalau ini misalkan untuk fabrikasi begitu ya untuk berapa tahun apakah itu yang di apa pelapisnya itu masih tetap ikat secara kimiawi kah atau secara fisis begitu ya nah mungkin itu juga yang menjadi pertanyaan saya apakah ada gak kajian adakah kajian yang melihat bahwa apa namanya kekonsistenan dari apa tadi yang dilapiskan pada matriksnya begitu ya Pak ya jadi sehingga kan ini pasti nanti jangka panjangnya untuk apa namanya untuk fabrikasi gitu ya biasanya kan membran itu kalau komersil kan bisa bertahan lima tahun berapa tahun gitu ya nah itu yang pertama tadi terfikir begitu kemudian dari data-data yang Pak Farid dapatkan ini tadi kan ada bagaimana folingnya begitu ya kemudian artinya berarti kan bagaimana dia dapat menahan gitu ya menghambat foling folan gitu ya folannya gitu kan nah kalau dalam kajian Pak Farid ini folannya itu tadi kan di tadi kan di apa di difokuskan pada bakteri yang kemungkinan bisa menempel nah kalau folan yang disini apakah umum saja pokoknya segala folan atau folannya sudah terutama untuk menghambat folan bakteri dalam dalam kajiannya ini begitu itu kira-kira Pak Farid yang ingin saya ini kan saya jadi terfikir ada juga metode pembuatan membran ini salah satunya adalah pakai elektrospinning gitu ya elektrospinning itu ya spin tapi seperti di spray juga begitu ya Pak ya sementara tadi spray itu ada banyak apa ada kekurangan sebenarnya sih masing-masing metode ada kekurangan kelebihan nah mungkin kira-kira mungkin ada pencerahan gitu dari Pak Farid kira-kira seperti itu terima kasih Pak Farid terima kasih Bu Mersi atas komentar dan pertanyaannya jadi yang pertama terkait dengan stability daripada membran ini apakah setelah bertahun-tahun membrannya atau filmnya masih intact dengan subsitifnya atau tidak terus terang saya pribadi juga belum menjumpai study tentang itu gitu ya dari sekian banyak publikasi terkait dengan LBL stability daripada film ini sampai berapa tahun karena ini kalau yang umumnya untuk layer-by-layer itu kan masih pakai physical absorption bukan chemical jadi dia seperti tadi ada elektrostatic interaction gitu antara polimer dengan substratenya apakah kalau dari sisi apa namanya energinya itu cukup tinggi sebenarnya apa namanya jadi cukup-cukup sebanding dengan covalent bond gitu untuk elektrostatik ini cuma ya tadi karena itu fisikal gak ada chemical interaction apakah dia stabil atau tidak ini belum dikaji secara mendalam sebenarnya belum fokus ke sana begitu ya Pak Farid jadi belum ada study untuk stability ini untuk berapa tahun itu belum ada walaupun itu faktor penting untuk bisa menjadi komersial juga kalau misalnya ternyata tidak stabil dalam waktu yang lama nanti kan gak bisa disimpan gak bisa dipakai untuk ini terus dipakai ya betul saya kira itu perlu untuk dikaji karena ini teknologi yang masih baru untuk diaplikasikan jadi teman-teman yang main di dunia layar-layar belum sampai ke tahap itu sepengah tahun saya ya kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan faulannya apakah ini spesifik pada penelitian kajian ini atau jadi kalau faulan kan sebagaimana kita ketahui banyak ya ini penelitian terkait fauling ada yang inorganic fauling ada yang organic ada yang biofauling yang saya fokuskan itu di organik sama di biofauling ya karena kedua terutama yang biofauling karena dia dia sifatnya irreversible jadi kalau membran itu sudah terfauling dengan mikroorganisme dengan aktivitasnya itu udah otomatis membran ini udah gak bisa dipakai gitu bakalan dibuang begitu kan kalau untuk inorganic atau organik pada sampai tingkatan tertentu masih bisa untuk cleaning untuk di clean gitu membrannya jadi kalau research saya fokusnya ke biofauling terutama karena memang ini kondisi di negeri ini di Saudi Arabia jadi temperatur airnya tinggi jadi temperatur dan kondisi air itu sangat mendukung untuk pertumbuhan mikroorganisme gitu kita lihat di industri-industri pengolahan air yang ada di Saudi Arabia ini problem utama mungkin di Indonesia nanti bisa berbeda mungkin organic fouling atau yang lainnya jadi kalau research saya saat ini fokusnya ke biofauling walaupun dalam research yang saya tampilkan di presentasi ini itu faulan yang saya pakai adalah standar faulan untuk organic fouling yang ini pakai bovine serum albumin protein tadi ya protein protein fouling ya kalau mau mendapatkan komplit informasi untuk foulennya biofauling biasanya bisa kita pakai E. coli atau yang semisalnya itu untuk biofauling atau kalaupun tidak bermain dengan mikroorganisme paling tidak kita punya data fouling humic acid sodium alginate kemudian ini dengan albumin ya protein setidaknya kalau ini resistan terhadap faulan yang ini ya diharapkan itu juga resistan terhadap mikroorganisme yaitu apa namanya yang saya tampilkan disini ya kemudian tadi terkait dengan apa namanya elektrospinning ya elektrospinning ya elektrospinning itu yang nanofiber bukan ya yang dimaksud ya nanofiber kalau tidak salah iya elektrospin nanofiber itu ya terutama itu dipakai ini saya tampilkan juga kalau tidak salah disini hasil elektrospin sebenarnya sudah ada kajian elektrospin ini mereka pakainya disini dikombinasikan dengan yang yang imersif LBL elektrospannya untuk supportnya karena ini sangat tinggi porositynya sehingga produktivitasnya bisa kita lihat sampai 40 liter fluxnya ini tinggi sekali 40 liter ya jadi memang sangat bagus untuk support atau substrate untuk metode yang kami pakai cuma kami tidak bergelut di bidang elektrospin oh gitu iya interkait sebenarnya mungkin fasilitas labnya ada ya Pak Farid ya sebenarnya ya ya waktu kerjasama ya bisa bisa dengan kerjasama saya waktu saya di MIT dulu ini ada satu yang memproduksi ini untuk kami pakai sebagai support atau substrate cuma yang jadi masalah karena ini sangat berpori ya porositynya sangat tinggi elektrospan ini ketika terjadi terlalu besar perbedaan antara porosity atau pore size dari elektrospan atau substrate dengan active layernya ya ini dengan LBL layernya itu nanti menjadikan active layer jadi LBL layer itu menjadi tidak uniform jadi dia ketika kita deposisikan itu dia masuk ke dalam ke dalam poros matrixnya apa ininya substrat ininya iya makanya tadi saya katakan kalau bisa jangan terlalu jauh antara active layer dengan supportnya jadi kalau misalnya kita mau mainnya di RO ya supportnya di kisaran NF kalau mainnya di NF supportnya di kisaran nah kita meng-coating jadi kalau porinya terlalu besar justru nanti larutannya malah masuk ke dalam matrix supportnya itu yang jadi masalah kita maunya cuma di di surface-nya aja pinggirannya gitu ya mainnya permukaan ya ya karena ya kita di departemen sih baru ya ada alat elektrospinning ini ya jadi memang sih tidak hanya untuk membran ya tapi kami ada terpikir barangkali bisa ya kalau alatnya sudah ada kan sebaiknya dimanfaatkan begitu ya ya apapun itu nanti hasilnya kan karena biasanya elektrospin ini kan bermain dengan jarak tembak begitu ya jaraknya kita variasikan mungkin beda tegangannya kita perkecil supaya tidak terlalu ini tuh mungkin masih bisa kita bekerja di situ barangkali dari yang data yang Pak Farid ini ada satu yang elektrospun ini kan dia ternyata sangat berpori begitu ya jadi ada informasi juga ini bahwa berarti ini kira-kira kita harus bermain dengan variasi-variasi parameter-parameter yang nanti akan kita cobakan gitu ya ketika ini dilakukan begitu kalau misalnya bisa memproduksi elektrospan ini fiber nano fiber ini dengan dikisaran ultrafiltrasi itu udah perfect gitu kalau untuk sebagai support untuk RO atau NF ya paling gak ada inilah selamanya kan memang sih ada beberapa jurnal tapi pendekatannya tidak ke membran jadi memang dunia membran ini seperti yang Pak Farid bilang ini dunia yang bagi sebagian ini tidak menjadi populer begitu ya Pak Farid tapi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari dia ngikut sebenarnya membran ini cuma orang mungkin tidak memfokuskan ininya ke membrannya begitu ya apalagi ini di IPB ini terakhir ya Pak Umar ya adalah kuliah terakhir jadi semester berikutnya tidak ada lagi membran gitu tapi ada sih di tempat lain kami kami includekan gitu di mata kuliah lain kami titipkan karena mau teknologi sekarang ini kan sebenarnya banyak membran ya bermain dengan membran cuma belum booming aja dia gitu jadi kalau kalian lihat aplikasi membran memang masuk kemana-mana jadi tadi seperti yang masuk di dunia yang mainnya komposit gitu ya itu kan sebenarnya itu gitu ya nah tadi juga sebenarnya yang pertanyaannya imam yang di awal tadi siapa apa siapa sebenarnya Pak Farid di Indonesia sendiri memang Pak Wenton yang sangat ini ya yang sangat aktif sampai sekarang di ITB begitu sudah sedior sudah ini begitu ya memang kalau kami di PB belum ada pakarnya begitu ya jadi baru sebagai pengikut aja kemana-mana begitu makanya ini sangat senang sekali ada Pak Farid ada topik terkait membran jarang-jarang begitu orang mengangkat tentang fenomenal membran begitu ya jadi sangat berterima kasih sekali atas kesediaannya Pak Farid begitu sebenarnya BPPT dulu pernah sempat sudah sampai komersil juga Pak Farid dan rekan-rekan yang lain karena waktu itu saya pernah ikut Pak Suseno dengan teman-temannya di BPPT itu desalinasi air laut juga cuma ya pakai metode apa itu saya tidak tahu sampai dia sudah skala besar ya sudah komersil begitu ya sempat juga berkembang cuma sekarang tidak terdengar lagi gaungnya begitu begitu mungkin Pak Umar terima kasih Ibu Persi dari rekan mahasiswa ayo silakan bertanya ada lagi satu pertanyaan mungkin ya ada Pak Farid ini yang bisa di kalau untuk peluang kerjasama gimana Pak Farid ini misalnya ada cuma kendala kita itu disini gini Pak Umar jadi ada beberapa teman juga disini jadi pekerjasama dengan misalnya dengan LIPI kendala kita adalah mentransfer material dari sini ke sana atau sebaliknya kendalanya itu di custom terutama kalau mainnya powder ya kalau mainnya powder atau yang eksplosif misalnya kita nanti kendalanya di custom tapi kalau bentuknya misalnya seperti ini fisika IPB punya elektrospan ya sistem kemudian misalnya bisa main dengan parameternya sehingga bisa memproduksi elektrospan yang di kisaran ultrafiltrasi bisa kita bawa ke sini kemudian kita code dengan metode yang ada disini kemudian kita testing untuk RO atau nanofiltrasi misalnya bisa kerjasama seperti itu misalnya karena kalau untuk elektrospan kan dia bentuknya apa namanya kayak kertas gitu jadi masalah ada teman kemudian di mechanical juga yang kerjasama dengan beberapa peneliti di LIPI kemarin bawa nanopartikel ya saya lupa nanopartikelnya apa gitu ya ketahan di custom gak bisa jadi masalah di kantongin gak bisa ya gak bisa jadi kalau materialnya standar biasa kayak membran gitu kan polimer ya jadi insyaallah gak ada masalah bisa kita jajak kerjasama untuk seperti ini ini ada satu riset yang tadi saya tampilkan cuma walaupun fluxnya tinggi cuma ini apa rejectionnya rendah tapi ini mungkin perlu optimasi lebih ya mungkin jenis membrannya harus yang lain ini kan sodium alginate dengan ketosen mungkin perlu membran yang lain perlu polimer yang lain bukan yang ini ya jadi yang pentingnya itu adalah supportnya dulu gitu kan kalau dengan IPB punya sistemnya bisa kita jajaki adanya peluang kerjasama dari sisi ini misalnya sekarang ini kan ada MBKM itu ya MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka begitu ya nah kalau misalkan mahasiswa tuh ada yang pengen misalkan penelitian ke sana nih magang langsung berangkat ke sana gitu ya cari donasi dulu mungkin ada yang punya duitnya lah cuman buat beli pesawatnya aja mungkin disana ngemper misalkan gitu ya yang penting udah sampai ke Arab dulu gitu memungkinkan gak seperti itu Pak Manit kalau kalau untuk student ini ya apa istilahnya student visit ya istilahnya kalau di kampus-kampus Saudi itu yang memungkinkan masih yang faculty belum yang student oh dosennya berarti iya dosennya masih bisa lewat mungkin visiting profesor atau semisal itu masih bisa kalau untuk yang student sejauh yang saya ketahui itu belum bisa kecuali ada apa U2U ya universitas dengan universitasnya memang sudah ada kolaborasi di level universitas gitu oh iya bahkan untuk kampus-kampus yang lebih maju seperti di King Fahad University atau King Saud ada beberapa kali teman-teman dosen dari Indonesia yang kemudian mereka visiting profesor di kampus-kampus ini jadi baru bisa sampai level itu Pak jadi kalau misalkan saya nih saya ingin belajar membran lah labelnya sih visiting profesor padahal saya ke sana belajar membran ke labnya Pak Farid memungkinkan memungkinkan Pak ada prosedur itu ada ada ya sekarang ini masih bisa iya baik-baik mantap ini sambil naik haji ya Maria itu dia udang dibalik batunya itu saya ingat itu ada dokter Asep itu dari mana Asep Bayu dari UPI ya UPI betul beliau magang itu sempat 3 bulan atau 6 bulan di King Fahad itu Pak dengan Pak Okimuraza dengan Prof. Okimuraza waktu itu beliau masih di King Fahad itu Pak Asep sempat 6 bulan kalau nggak salah di King Fahad jadi kalau untuk visiting profesor atau visiting researcher itu masih masih memungkinkan cuma yang student itu harus level universitasnya memang udah ada kerjasama iya ini menarik ini ini cuman mohon maaf ini waktunya itu kita terbatas ini Bapak Ibu sekali mohon maaf disini ada Pak Akhiruddin Pak Akhiruddin monitor Pak Akhir mahasiswa sudah sudah cukup ya waktunya ya Maria iya Bu oke iya mohon maaf ini Pak Akhiruddin sebagai kepala divisi dari biofisika padahal kali mau memberikan sebagai penutup Pak Akhiruddin mungkin Pak Akhiruddin mohon maaf bisa ini screennya kita ya halo kedengaran ya kedengaran Pak Akhir silahkan oke terima kasih Pak Omar Assalamualaikum Waalaikumsalam saya tadi di jalan mengikuti paling tidak sambil jalan saya ikuti tadi diskusi yang ada dan saya melihat memang sangat menarik dan potensial sekali di terutama untuk aplikasi-aplikasi yang khusus ya kita di biofisika juga mengembangkan membran termasuk yang sintetik seperti ini nah mungkin ke depan setelah ya paling tidak kegiatan ini menjadi pemicu ya pemicu atau mungkin driving force ya bagi kami untuk mengembangkan atau berkembang lebih jauh pada bidang membran karena termasuk yang diminati oleh mahasiswa sebarangnya meskipun kami masih terbatas pada peralatan yang mungkin bisa membantu tapi satu persatu kita coba akan memfasilitasi aktivitas penelitian terkait membran dalam banyak bidang gitu nah oleh karena itu dari diskusi yang tadi yang sangat intens menurut saya benar-benar bisa ke depannya apa namanya penelitian terkait membran itu menjadi lebih kuat jadi meningkat di visi KIPB kemudian juga ya tentunya tadi dari Pak Umar sudah ya mungkin bertanya tapi ada yang sama ya mungkin baiknya ke depan juga tetap ada kerjasama dalam bentuk apapun sebenarnya kan mungkin bisa menulis bersama menulis bersama meskipun mungkin terpisah jarak begitu ya karena kalau ya kecuali ada pendanaan atau ada sponsor kita bisa jalan-jalan dan seterusnya inginnya begitu sambil sambil umroh ya kita mampir berapa minggu dulu sebelum balik lagi bisa begitu ya ya oke lah sekali lagi ya dari kami dari fisika khususnya dari divisi biofisika itu mengucapkan terima kasih banyak yang ya tak terkira lah kepada Pak Farid yang sudah menyuangkan waktu dan telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat banyak kepada kami khususnya kepada mahasiswa kami pun terkait dengan membranan permembranan ini gitu ya insya Allah dari beberapa dari diskusi diskusi tadi ada beberapa yang mungkin ya secara kebadi saya sendiri melihatnya ada kayaknya yang bisa saya akan lakukan nanti misalnya dari diskusi yang ada apapun ya mungkin seminimal yang kita bisa lakukan tapi yang pasti bawa dari informasi tadi diskusi tadi ada hal-hal yang mungkin kita bisa petik dan mungkin kita bisa tindak lanjut di divisi khususnya di biofisika ini jadi sekali lagi terima kasih dan oleh karena itu kami dari fisika ya melalui divisi memberikan apresiasi kepada Pak Farid mungkin bentuknya seperti ini ya semoga diterima dengan baik dan insya Allah mempaat yang bisa kita peroleh dari diskusi atau kegiatan ini tentunya pada kedua belah pihak begitu ya sekali lagi ya keberlanjutan dari kerjasama kita harapkan bisa berjalan yang begini sekali lagi dan saya ucapkan terima kasih banyak termasuk kepada Pak Farid dan seluruh hadirin yang hadir hari ini demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam wa rahmatullahi baik terima kasih Pak Ahiruddin alhamdulillah ini karena waktu terbatas ya mungkin nanti kalau ada yang ingin bertanya apakah boleh kita nanti sharing emailnya Pak Farid kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya boleh terima kasih ya nanti kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya via email boleh kontak ke saya nanti saya akan berikan alamat emailnya baik rekan-rekan sekalian mahasiswa dan Bapak Ibu dosen serta pembicara Pak Dr. Farid kami mengucapkan terima kasih kita akhiri fisik stok pada kali ini dan membaca Alhamdulillah 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 kommentasi oh iya iya betul lupa-lupa ini lupa nih biasanya kita ada foto bersama ini oh gitu mohon maaf ini sebentar sebelum ditutup sebelum diketok palu tutup silakan mungkin kalau ada yang bisa on camp nah oh iya ini ada Prof Tony juga nih sudah Om Ken nih Alhamdulillah lagi persiapan orasi beliau nih oh gitu Assalamualaikum Ustadz Farid silakan yang bisa mahasiswa ada siapa ada Nova sudah mau Zuhur ya bisa iya hampir sengaja lagi Ravli bisa Zidna Sofi Fawzan Raihan baik mungkin ini silakan Ferry kalau mau diambil ada lagi yang mau Om Ken kita coba ya di saya ada dua halaman ini mungkin kita coba foto dulu silakan satu satu dulu ini kita kasih ke sebentar kemudian yang kedua nih halaman yang kedua baik ini sudah halaman yang kedua terima kasih atas kesempatannya dan kehadiran dari rekan-rekan sekalian dan ibu sekalian sekali lagi kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Farid dan Kepi Berdosa ya terima kasih Yohanes terima kasih